Intro Shalom selamat malam mempelai kristus semuanya Malam ini mari saudaraku Kita bersatu hati untuk bersama-sama berdoa Bagi orang lain, bagi bangsa dan negara kita Saudaraku tentunya saudara sudah bergumul selama beberapa hari Bahkan beberapa bulan tiap hari bergumul untuk Kesulitan-kesulitan hidup yang sedang kita hadapi di masa seperti sekarang ini Tapi biarlah mari bersama-sama malam hari ini Dalam waktu beberapa puluh menit ke depan Kita mau persembahkan waktu kita untuk berdoa syafaat bersama-sama Mendoakan orang lain, bukan berdoa untuk diri kita sendiri Karena kita dipilih, ditentukan untuk berdiri di hadapan Tuhan dan manusia Untuk berdoa bagi mereka Mari pakai waktu yang spesial ini Kita bersama-sama berdoa syafaat Nanti kita akan berdoa untuk penanganan COVID dan semua yang terjadi di masa sekarang Kita juga akan berdoa untuk pendidikan di Indonesia Kita berdoa untuk lembaga-lembaga Kristiani yang ada Kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan Dan juga kita berdoa untuk bangsa dan negara ini bersama-sama Mari bersama-sama siapkan hati dan bawa persembahan hidup kita di hadapan Tuhan untuk berdoa Saya ajak saudara untuk mempersiapkan hati dalam doa pembukaan ini Tuhan kau rapi setiap kami Alah roh kudus kau mampukan kami bisa memandang seperti engkau memandang Kami bisa memiliki belas kasih atas apa yang kami doakan pada malam hari ini Engkau taruh hatimu atas kami Sehingga doa-doa kami boleh naik di hadapanmu Dan kau mendengarnya dan kau menjawabnya Tuhan Terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk berdoa malam hari ini Kami melepas segala kebutuhan kami Kami mau mengenakan hati Tuhan memandang sesama dan kebutuhan yang ada Terima kasih kami mengucap syukur dan kami bawa doa-doa syafaat kami Di dalam satu nama yang penuh kuasa Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau bawa hidupku sekarang Ketempat kudusmu Tuhan Terima kasih Tuhan Di mesbalu ku serahkan seluruh hidupku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Baramu, jadikan aku rumah doamu Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa. Datang menyembahmu, jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa. Datang menyembahmu, mari bawa hidup kita, katakan. Bawa hidupku sekarang, ke tempat kudusmu Tuhan, di mesbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang. Dengan urapannya baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Agar semua suku bangsa, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Agar semua suku bangsa, datang menyembahmu. Jadikan menyembahmu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan. Rumah doamu. Rumah doamu. Agar semua suku bangsa, datang menyembahmu. Jadikan aku, jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu. Agar semua suku bangsa, datang menyembahmu. 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 Dari-Mu Yang ini terlalu suku bangsa, datang menyembahmu. Maksudkan menyembahmu. Jadikan aku, jadikan kamu. Ya, tapi yang ini terlalu suku bangsa. Ya, masih sebuah nutrients yang terseruana. Yang ini terlalu suku bangsa, atau semua suku bangsa, Ada yang ini terlalu suku bangsa, Bukan untuk kami, tapi untuk sesama, untuk bangsa ini Tuhan. Urapi agar kami mendengar suaramu. Urapi agar kami merasakan hatimu. Berjoa seturut kendamu. Urapi agar kami mendengar suaramu. 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 Terima kasih Tuhan buat penyertaanmu sepanjang hidup kami. Sepanjang hari, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetikmu. Pada saat malam hari ini Bapak, kesempatan yang begitu indah. Kami datang di hadapanmu. Kau menyampaikan ucapan syukur kami dan permohonan kami dalam tanganmu, Tuhan. Bapak, benda pada saat ini Tuhan. Kau tahu permasalahan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Pada saat ini Tuhan kaya menyerahkan bangsa kami di dalam tanganmu. Pada masa pandemi ini Tuhan kaya percaya ini semua atas izin engkau. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, semua pasti seizin Tuhan. Karena pencobaan apapun yang kami alami tidak pernah melampaui kebatas kemampuan kami ya Bapak. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di luar sana yang terinfeksi COVID-19 Tuhan. Kiranya kuasa roh kudusmu menyembuhkan mereka. Kuasa roh kudusmu menguatkan mereka untuk menghadapi masalah ini ya Bapak. Biarlah dengan pencobaan ini mereka tidak semakin menjauh dari Tuhan. Melainkan semakin mendekatkan diri kepada engkau. Biarlah Tuhan tiba pada saatnya mujizatmu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami percaya engkau pakai mereka untuk menjadi kesaksian di sekitar kami. Terima kasih Yesus kami berdoa juga buat keluarga mereka. Berikan kekuatan, berikan penghiburan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat tenaga medis pemerintahan TNI Polri Tuhan. Yang bertugas dalam menengani COVID-19 ini. Kami percaya engkau yang menunjuk mereka untuk bertugas Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi alat-alatmu. Mereka boleh menjadi hujanamu untuk melakukan setiap masalah ini ya Bapak. Untuk menyelesaikan setiap pergemulan kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa buat pendidikan di Indonesia Tuhan. Dari TK, SD, SMP, SMA. Bahkan pergeruan tinggi ya Bapak. Untuk guru-guru, dosen-dosen. Kami percaya di masa-masa seperti ini. Bukan membuat kami semakin lemah. Melainkan kami bersemangat untuk menjalani pendidikan ya Tuhan. Biarlah rohmu semakin menyala-nyala dalam kami. Dan biarlah Tuhan. Pemulihan boleh terjadi di bangsa dan negara kami. Sehingga kami boleh kembali menjalani aktivitas seperti biasanya. Tanpa gangguan apapun ya Tuhan. Ini suatu kerinduan dalam hati kami. Berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ya Bapak. Kami serahkan pergumulan kami ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Kami serahkan percaya. Kami serahkan percaya. Kami mendengar doa kami. Kami serahkan percaya. Bahkan di antara pergumulan kami sendiri kami mau menyadari kembali identitas kami Tuhan. Bahwa kami sudah dipilih ditetapkan untuk menjadi pendoa. Kami dipilih ditetapkan untuk menjadi penolong bagi sesama. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami mau menjalankan fungsi kami sebagai pendoa di hadapan Tuhan dan sesama. Kami yang di rumah kami juga mengangkat tangan dan hati kami berdoa. Dan saat ini kami mau mengakui siapa kami di hadapan Tuhan. Supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Yaitu berdoa bagi bangsa, bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Kau telah membeliku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Kau telah membeliku sebelumnya. Kau telah membeliku sebelumnya. Sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu. Atas kebuatanmu Jadikan aku baik sucimu Yang kudus dan yang tiada berjuang Jadikan aku desa doamu Bagi keselamatan langsaku Membelai Kristus yang ada di rumah dan kita semua yang menyaksikan program ini Saudara sudah ditetapkan untuk menjadi pendoa Alat kerajaan Allah untuk berdoa Mari pakai waktu saudara Beberapa menit ini terus saudara Bahkan ini jangan dijadikan hanya sebagai momen sekarang saja Tapi menjadi kebiasaan kita Kita berdoa untuk kebutuhan kita iya Tetapi kita punya waktu berdoa bagi sesama Mari sekali lagi angkat hati kita di hadapan Tuhan Ingat kembali identitas kita di hadapan Tuhan Tuhan sudah pilih Tuhan sudah panggil Tuhan sudah tetapkan saudara Mari sekali lagi dengan sekenap hati di hadapan Tuhan sambil mengangkat tangan Kita katakan Kau telah memilihku Tuhan Kau telah memilihku Sebelum dunia dibentuk Betapa aku bersyukur padamu Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Alaku Kau telah memilihku Sebagai alat kerajaanmu Betapa aku bersyukur padamu Atas perbuatanmu Sambil mengangkat tangan Sambil mengangkat tangan katakan Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tidak berdoa Jadikan aku Jadikan aku baik sucimu Alat kerajaanmu Alat kerajaanmu Tuhan Tuhan Baik sucimu yang kudus dan yang tidak berdoa Jadikan aku Bagi keselamatan Bagi keselamatan Bagi keselamatan Biasku Alat kerajaanmu Bagi keselamatan Tuhan 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 Terima kasih telah menonton Tuhan Yesus Terima kasih buat kesempatan yang indah ini ya Tuhan Kami boleh berkumpul di tempat ini Bersatu hati Memuji memuliakan namamu Kami menikmati hadiratmu ya Yesus Kesempatan kali ini Kami mau berdoa Tuhan Kami mau berdoa untuk lembaga-lembaga kristiani yang ada Baik yang bergerak di dalam bidang pewartaan Baik yang bergerak di dalam bidang misi Kesehatan Menjadikan apapun itu ya Yesus Biarlah kau jadikan mereka kepanjangan tanganmu Kau jadikan mereka berkat Dan biarlah orang-orang yang mengalami berkat Melalui lembaga-lembaga kristiani ini Bisa melihat engkau Bisa mengenal engkau lebih dan lebih lagi Di saat-saat seperti ini Tuhan Di masa-masa corona ini Tuhan Biarlah Namamu lebih dipermuliakan lagi Amin Bagi setiap pengurusan lembaga kristiani ini juga Tuhan Kau sertai Jagai integritasnya Tuhan Yesus Biarlah Lembaga-lembaga ini Bisa menjadi contoh buat teman-teman kami Buat sesama kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan BKGS Tuhan Khususnya badan kerjasama gereja salah tiga Biarlah ada kesatuan hati di setiap kami Tuhan Jangan ada lagi persisian-persisian antar gereja Kami satu di dalam engkau Tuhan Dan biarlah kami tetap fokus kepada Yesus Tuhan Biarlah dengan adanya terjalinan kerjasama ini Tuhan Banyak jiwa-jiwa dimenangkan Banyak jiwa-jiwa mengenal engkau Banyak jiwa-jiwa jadi pengkabar injil Terima kasih Tuhan Kembalikan hati kami kepada hati yang suka menyembah kepada-Mu Tuhan Mengelamat kerjasama-kerjasama antar gereja ini Terima kasih Terima kasih ya Yesus Kami juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan Tapi sebelum itu juga Tuhan Kami berdoa khususnya untuk gereja petani salah tiga Tempat dimana kami beribadah Tempat dimana kami bertumbuh bersama Tempat dimana kami Saling belajar Saling bersenggulan Saling membangun Kami berdoa buat gembala zindang kami Tuhan Berikan hikmat bagi mereka Setiap full timer yang ada Berikan kesehatan bagi mereka semua Tuhan Dalam melaksanakan segala kegiatan kami Gila broker kami Tuhan Yesus Biarlah Nama Tuhan dipermuliakan selalu Kesatuan hati diantara kami juga Kau jagai Terima kasih buat orang-orang yang luar biasa Yang sudah bekerja keras Dari Senin sampai Minggu Hanya untuk Tuhan Terima kasih Tuhan Kau yang sertai setiap kami Kau sertai setiap jemaat yang ada juga Tuhan Kau berkati kesehatan mereka Kau berkati ekonomi mereka Setiap jemaat kami Tuhan Yesus Setiap masalah-masalah yang ada Kau berikan jalan keluar Kalau meskipun belum ada jalan keluarnya Kau berikan kelegaan dalam hati setiap mereka Terima kasih Tuhan Terima kasih buat beja yang luar biasa ini Biarlah beja ini tetap bertumbuh besar Tumbuh dalam rohanian Lebih dalam lagi pada Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Aku doa juga untuk pemerintahan Indonesia Tuhan Dari pusat Sampai ke daerah-daerahnya Terima kasih kau berikan pemimpin yang luar biasa Wakil-wakil rakyat yang luar biasa juga Tuhan Sampai ke jajaran-jajaran yang paling rendah Berdoa Tuhan di masa-masa yang sulit seperti ini Biarlah mereka bisa mengambil keputusan yang tepat Bagi bangsa dan negara ini Biarlah untuk masyarakatnya juga Tuhan bisa saling mendukung Dan saling support satu antara satu dengan yang lainnya Biarlah persatuan terus ada dalam setiap kami Tuhan Dan biarlah kami punya kasih untuk mengasihi sesama kami Seperti Tuhan Yesus mengajari kami Kami harus mengasihi pada sesama kami Terima kasih Tuhan berikan integritas yang terbaik Berikan otoritas yang terbaik dari surga Indonesia Bisa di tangan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Dalam doa-doa yang kami naikkan Dalam segala kesederhanaan yang kami miliki Dengan hati yang Tuhan taruh dalam hati kami Kami juga anak-anak mudamu di tempat ini Boleh menaikkan doa-doa kami Terima kasih juga dengan mempelai Kristus yang di rumah semuanya Kami boleh berdiri di hadapan Tuhan Membuat doa-doa syafat Terima kasih Tuhan Dan biarlah ini menjadi kerinduan Bahkan ini menjadi sebuah keinginan untuk kami berdoa bagi sesama Memiliki waktu dalam kehidupan kami Untuk berdoa bagi orang lain Tuhan Bagi bangsa, bagi sesama Terima kasih Dan biarlah itu terus melekat dalam kehidupan kami Menjadi gaya hidup kami Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan Engkau sudah menyertai kami Menaruh hatimu atas kami Yang di rumah maupun yang di tempat ini Untuk kami menjadi pendoamu Tuhan Menjadi rumah doamu Biarlah ini terus menjadi kebiasaan hidup kami Dan sebelum kami mengakhiri segala acara yang kami bawa pada malam hari ini Doa-doa kami pada malam hari ini kami mengakhirinya dengan satu doa Yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami Mari bersama-sama memulai Kristus di rumah dan kita yang ada di tempat ini Kita berdoa Bapak kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kepada kami hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan membawa kami kepada pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Sebab kau lah yang mempunyai kuasa dan kemulia Sampai selama-lamanya Haleluya Memulai Kristus tetaplah menjadi seorang pendoa Karena memulai Kristus ditetapkan menjadi rumah doa Jadikan aku Tuhan Rumah doa-Mu Agar semua suku bangsa Datang datang menyembahmu Jadikan kami rumah doa-Mu Jadikan aku Tuhan Rumah doa-Mu Agar semua suku bangsa Datang menyembahmu Agar semua suku bangsa menyembahmu Tuhan Agar semua suku bangsa Datang menyembahmu Agar semua suku bangsa Agar semua suku bangsa Datang menyembahmu Selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua Sangat menyembahmu Agar semua suku bangsa Agar semua suku bangsa